Halo kawan-kawan, bukan rahasia lagi, sering sekali orang menuduh bahwa di dalam Bible atau Alkitab ada banyak ayat-ayat yang kontradiksi, ayat-ayat yang bertentangan. Antara apa yang disampaikan oleh Injil Matius, bertentangan dengan Injil Markus, bertentangan dengan Injil Lukas, dan sebagainya. Ini bukan rahasia lagi, tuduhan-tuduhan seperti ini sudah sering kita dengar. Dan salah satu contohnya adalah yang tampil di layar ini. Ini saya dapat dari grup workshop, grup WA, dalam grup diskusi atau debat antara agama-agama. Kemudian ada orang yang memakai nomor handphone plus 62881 0380 41671. Nah, dia berusaha membuktikan beberapa fakta atau bukti bahwa Alkitab kontradiksi. Bible itu tidak layak dipercayai karena kontradiksi. Nah, dan salah satu ayatnya yang dikutip adalah kisah tentang Yesus mengusir roh jahat. Jadi ini sebuah kisah yang terkenal, cerita yang terkenal, baik dicatat oleh Injil Matius, Injil Markus, maupun Injil Lukas. Nah, di dalam kisahnya itu, Injil Matius dalam pasal 8, mengisahkan bahwa kejadian itu terjadi di daerah yang disebut Gadara. Sedangkan dalam Injil Markus, pasal 5, daerahnya disebut Gerasa. Gerasa. Nah, lalu karena ada perbedaan antara daerah yang disebutkan oleh Injil Matius dengan Injil Markus ataupun Injil Lukas ya. Matius mengatakan Gedara. Markus mengatakan Gerasa. Yang satu, yaitu Matius mengatakan Gadara. Sedangkan Markus dan Lukas mengatakan Gerasa. Lalu yang benar yang mana? Oh, kemudian disimpulkan. Ini kontradiksi. Nah, sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan membahas tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan atau klaim-klaim seperti ini. Kawan-kawanku dimanapun berada, Sejatinya ya, sebenarnya. Yang sering kali atau acap kali terjadi. Ketika ada orang yang membaca Bebel atau membaca Alkitab. Kemudian dengan keburu-buru. Atau tanpa berpikir panjang. Kemudian buru-buru menyimpulkan bahwa Ayat-ayat Bebel atau ayat-ayat Alkitab ini kontradiksi. Itu yang acap kali atau sering kali terjadi. Tanpa memahami dengan benar. Tidak memahami kontekstualnya apa. Tidak memahami fokus pesannya apa. Tapi kemudian orang dengan gampangnya menuduh atau memfitnah bahwa Bebel itu ayat-ayatnya kontradiksi. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi? Sesungguhnya yang terjadi dengan hal-hal atau kasus-kasus seperti ini adalah Permasalahannya sejatinya atau aslinya bukan pada teks-teks kitab suci itu. Bukan pada teks-teks ayat-ayat Bebel. Bukan pada teks-teks ayat-ayat Alkitab. Bukan. Tapi permasalahannya, masalahnya adalah di kepala atau di dalam pikiran orang-orang yang menuduh Alkitab seperti itu. Sekali lagi ya. Sebetulnya permasalahannya bukan di ayat-ayatnya. Tapi di pikiran, di logika, di dalam benak orang yang menggagal pahami ayat-ayat Alkitab. Masalahnya bukan di teks-teks Alkitabnya. Tapi di pemikiran, pola pikir, mindset. Orang yang sudah kadung atau sudah terlanjur tidak suka dengan Alkitab. Sudah terlanjur atau sudah kadung tidak suka dengan teks-teks yang tertulis dalam Bebel. Sehingga seperti tadi contoh yang saya sajikan. Ketika ada orang membahas tentang kasus Yesus mengusir roh jahat. Itu tertulis baik di Injil Matius pasal 8, juga di Injil Markus pasal 5, juga di Injil Lukas pasal 8. Mengisahkan kisah yang sama. Matius menuliskan bahwa Yesus mengusir roh jahat itu. Dikisahkan di situ ada orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Kemudian dikisahkan Yesus mengusir roh jahat itu. Inti pesannya di situ ya. Pesan utama atau ewanglion kabar baik Injil yang disampaikan oleh rangkaian ayat itu adalah Yesus mengusir roh jahat. Itu pesannya. Tapi yang ditangkap atau yang dibahas oleh orang-orang yang sedang mencari-cari kesalahan. Yang sedang membenci ayat-ayat Bebel. Bukan pesan itu. Melainkan yang dilihat, difokuskan adalah hal-hal yang tidak terlalu penting. Yaitu daerahnya. Yesus melakukan mujijat itu di daerah yang oleh Injil Matius disebut sebagai gadara. Sedangkan oleh Injil Lukas dan Injil Markus disebut sebagai gerasa. Nah kemudian orang mempermasalahkan. Loh ini beda. Yang Matius bilangnya gadara. Yang Markus dan Lukas kok bilangnya gerasa. Loh berarti kontradiksi. Kesimpulannya seperti itu. Nah sekarang kita akan mengulasnya. Nah sobat-sobatku. Yang tampak di layar ini adalah peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Jadi ini adalah zaman Yesus sedang melakukan mujijat itu. Peta ini bisa Anda dapat juga di berbagai website. Di Google dan di Alkitab ya. Di dalam Alkitab terjemahan oleh LAI. Di bagian belakang ada peta demikian. Nah sobat-sobatku kita membahas kasus yang tadi. Kisah tentang Yesus mengusir roh jahat. Yang di dalam Injil Matius pasal 8 dikatakan daerah gadara. Sobat-sobatku bisa melihat di situ. Gadara adalah yang saya beri garis tanda warna merah itu ya. Dan di atasnya ada Danau Galilea. Atasnya lagi tulisan Venisia Galilea ya. Jadi itu daerah Galilea. Nah di seberangnya yaitu di bawahnya di bagian selatannya ada daerah yang bernama Gadara. Dan inilah yang disebut oleh Injil Matius. Dan di bawahnya lagi sedikit. Yang saya beri lingkaran warna hijau itu. Daerah yang disebut sebagai Gerasa. Nah artinya sahabat-sahabatku. Daerah yang disebut sebagai Gadara dan Gerasa. Ini ternyata adalah satu daerah yang sangat berdekatan. Mungkin kalau sebagai analogi atau ilustrasi saja. Kita bisa bilang seperti Surabaya dengan Sidoarjo. Atau Kota Malang dengan Kota Batu. Itu sebuah daerah yang sekitaran situ. Dekat-dekat saja. Nah sehingga sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Matius dengan mengatakan bahwa daerahnya daerah Gadara. Maupun yang dimaksud oleh Markus dengan menyebutkan daerahnya adalah Gerasa. Lukas, Injil Lukas juga menyebutnya Gerasa. Itu tidak perlu menjadi masalah yang penting. Sebab inti pesannya Yesus sedang melakukan mujijat mengusir roh jahat di sekitaran seberang Galilea. Yaitu daerah yang bisa disebut sebagai Gadara. Bisa juga daerah Gerasa. Inti pesannya adalah Yesus mengusir roh jahat. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Itu inti pesannya. Maka tentunya akan nampak lucu sekali atau mengada-ada ya ketika orang membahas tentang kasus atau kisah Yesus mengusir roh jahat ini. Kemudian yang dijadikan titik fokusnya adalah mempermasalahkan tentang perbedaan daerah yang disebutkan oleh Matius dan oleh Markus dan Lukas. Masalah gadara dan Gerasanya yang dipermasalahkan. Tapi bukan mendapat pesan, bukan mengkaji inti kisahnya, yaitu Yesus mengusir roh jahat. Nah, namun sobat-sobatku, pesan dari kitab suci yang ditulis oleh Markus, Lukas, dan Matius ini tentang Yesus mengusir roh jahat tidak ditangkap oleh orang-orang yang pikirannya sedang bermasalah. Yaitu sedang berpikir bahwa pokoknya ayat-ayat bebel tidak bisa dipercaya karena mengandung kontradiksi. Nah, kawan-kawanku, kalau Anda mau mengetahui tentang lokasi di peta antara gadara dengan gerasa tadi, bisa buka di salah satunya misalkan selain di internet, bisa juga di Alkitab ya. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab ya, Alkitab Terjemahan Baru ya, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Lalu, Anda buka bagian belakang. Di bagian belakang ini ada peta-peta, setelah kamus ya, jadi ada bagian kamus. Nah, di bagian kamus ini juga ada hal penting yang harus dibaca. Misalkan kata T, U, H, A, N, huruf besar semua. Nah, itu beda dengan Tuhan atau T, U, H, N, yang hurufnya besar T-nya saja, tapi U, H, A, N-nya kecil. Beda. Kalau yang T, U, H, N-nya besar semua kayak ini, ini disebutkan sebagai salinan dari nama ala Israel yaitu Yahweh. Hal-hal seperti ini harus dipahami. Nah, baik kita akan lanjut ke hal yang tadi ya. Tadi barusan hanya sekilas informasi. Nah, tentang ini, peta-peta yang tadi saya tunjukkan itu ada di sini nih. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan dan Tuhan sama ya. Kemudian, ini daerahnya tadi ya. Gadara. Jadi, di sini ada Galilea. Daerah Galilea. Ada Danau Galilea. Ini daerah Galilea. Dan di seberang Galilea, dikatakan di Injil Matius, Markus, Lukas itu ya. Di seberang Galilea, yaitu di daerah Gadara. Dan Gerasa. Jadi, Mujicat atau Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan itu. Itu di sekitar sini. Antara Gadara, Gerasa ya. Di sekitar sini. Ini dua lokasi, dua titik yang berbeda tapi sangat berdekatan. Antara Gadara dengan Gerasa. Jadi, tidak terlalu masalah. Ketika Matius mengatakannya Gadara. Markus dan Lukas mengatakannya. Gerasa. Maksudnya ya sama ya. Daerah ini di seberang Galilea. Inti pesannya bukan daerahnya. Tapi adalah Yesus menyembuhkan atau mengusir roh jahat. Itu inti pesannya. Nah, baik sahabat-sahabatku sebagai tambahan informasi saja ya. Tambahan pengetahuan lah. Ilustrasi saja. Kalau tadi di situ dikatakan perbedaan antara Gadara dan Gerasa. Itu dua tempat yang berbeda ya. Yang satu disebutnya Gadara. Ini kan nama kota mungkin ya. Atau nama sesuatu lokasi begitu. Yang satunya lagi Gerasa di bawahnya tadi ya. Ini adalah dua daerah yang tidak perlu terlalu diperdebatkan. Ketika kita mau menangkap pesan Alkitab. Karena ini daerahnya satu daerah ini. Di atasnya tadi ada Galilea ya. Nah, ini Gadara dan Gerasa. Nah, sebagai analogi. Sekedar informasi ya. Jika ini dua titik yang berdekatan. Saya berikan informasi sahabat-sahabatku. Di daerah Jawa Tengah. Sekitaran Semarang. Ada daerah yang namanya sekarang ya. Disebutnya Pendri Pendrian Pendrian Nah, orang-orang sekarang tahu itu namanya daerahnya Pendrian. Tetapi di jaman kolonial Belanda dulu. Di jaman masih sekitar puluhan tahun yang lalu. Di jaman kolonial Belanda sebelum Indonesia Merdeka. Ini menunjukkan kepada daerah yang sama. Tapi namanya bukan disebutkan Pendrian. Tapi Fredrik Fredrik Land Nah, ini menunjukkan kepada satu tempat yang sama. Tapi tulisannya beda. Pendrian Dan yang dulu sebutannya Fredrik Land Nah, ternyata ini berasal dari Fredrik menjadi Pendrik Land menjadi An Fredrik sekarang jadinya Pendrik Land jadinya An Nah, perubahan ini terjadi karena Logat orang-orang Jawa Tengah Yang pada saat dulu itu tidak terbiasa Memakai logat bahasa Inggris atau bahasa Eropa Fredrik Land maksudnya adalah Daerah tanahnya Tuan Fredrik Tanahnya Tuan Fredrik Fredrik Land Tapi dalam perkembangannya tahun demi tahun pelan-pelan Sekarang menjadi Pendrian Ditulis Tulisannya beda Disuarakan Dibunyikan Juga bunyinya beda Tapi ini menunjuk pada Tempat yang sama Nah, jadi hal seperti ini Orang tidak perlu berdebat bahwa Fredrik Land bukan Pendrian Pendrian bukan Fredrik Land Tetapi orang yang tidak memahami sejarah ini Tidak memahami Kasusnya ini Bisa saja mengatakan Wah, ini Kontradiksi Ada perbedaan yang sangat Fatal Nah, ini hanya sekedar ilustrasi ya Sahabat-sahabatku Kembali lagi ke soal Gadara dan Gerasa Ini memang dua titik yang berbeda Dua titik lokasi yang berbeda Tapi sangat berdekatan Bisa dibilang daerahnya satu Misalkan kalau ini mungkin Jawa Timur itu ada Surabaya Ada Sidoarjo Ya, ini di utaranya Ada Galilea Terus di selatannya ada daerah yang disebut sebagai Gadara dan Gerasa Nah, jadi hal-hal seperti ini sama sekali tidak menjadi masalah sebenarnya Bagi orang-orang yang memang pikirannya tidak ada masalah Tapi kalau dalam pikirannya sudah ada masalah Pokoknya berpikir bahwa Bebel bermasalah Bebel bermasalah Bebel bermasalah Alkitab bermasalah Alkitab bermasalah Alkitab bermasalah Maka ketika membaca Kisah yang mulia Ketika Yesus Melakukan mujijat Yesus mengusir roh jahat Di daerah Gadara dan Gerasa ini Yang ditangkap pesannya bukan Yesus melakukan hal yang mulia Bukan Tapi yang dipermasalahkan hanyalah Lokasinya ini Nah, sahabat-sahabatku Ini salah satu contoh ya Masih banyak contoh-contoh yang lain Orang-orang yang kalau sudah kadung Atau sudah terlanjur Menganggap Bebel dan Bebel atau Alkitab sebagai Teks-teks yang tidak bisa dipercaya Maka suka mempermasalahkan hal-hal ini Dan ini laksana orang bodoh Ya, orang yang tidak mengerti Yang jika sekarang tiba-tiba muncul Ada orang mempermasalahkan bahwa Pendrian bukan Frederick Lane Frederick Lane bukan Pendrian Nah, ya Ini hanya ilustrasi dan analogi saja Baik, sahabat-sahabatku Sekian pada video kali ini Jumpa lagi di video-video yang lain Dari saya Wartawan Injil untuk Indonesia Nusantara Dan Dunia Shalom Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati